Adilah pada kami, kami tak bodoh Meski memang kami tak pandai Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik Sesuai isi hati Sampai jumpa Siap Background ini kita lagi persiapan buat halal bihalal Halal bihalal warga Dengan warga dengan cintanya Dan Rok Syahrin Hamid Kita tahu ya Di tenis indorsenanya Betul Sandingkan Bandingkan Dengan menyandingkan Anies Baswedan dengan capres-capres yang lain Maka insyaallah dengan tiga ukuran Yang pertama adalah asal-usulnya Yang kedua adalah rekam jejaknya Dan yang ketiga adalah gagasan tentang Indonesia masa depan Tapi dalam konteks hari ini Bang Sarin juga sebagai ketua tim kerja Halal bihalal warga Nah ini gimana Bang? Ini kayaknya sih kita baru kali ini dengar Betul Jadi ini adalah temanya halal bihalal warga Halal bihalal warga Tapi bersama Anies Baswedan Halal bihalal warga Kenapa dikatakan halal bihalal warga? Karena halal bihalalnya ini Dilakukan di masing-masing basis warga Nah jadi dibikin makanya ini paling tinggi itu tingkat desa Tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat kampung Bahkan ada juga yang tingkat rumah Gitu Nah tapi bahwa boleh Bisa 3 orang, bisa 5 orang, bisa 10 orang Bahkan ada yang hari ini tuh sampai 100 orang Nah tapi itu dilaksanakan di basis-basis warga Nah tapi ini terkoneksi dengan Pak Anies Pak Anies melihat, mendengar saat ini sedang di luar kota Sedang di luar kota Tapi tetap tersambung, beliau monitoring Dan sudah siap untuk menyampaikan juga pesan-pesan kepada warga Nah jadi ini adalah momentum awal Makanya kita sebut ini HBW 2023 Nah harapan kita nanti ada lagi HBW 2024 Kalau sekarang dari menteng ini Setubung 26, ya mudah-mudahan 2024 dari istana negara Nah ini semua kumpul bersama-sama Apa yang kita bisa bikin secara bersama Maka selama ini misalnya masing-masing ada agenda juga di komunitas masing-masing Simpul relawannya masing-masing Tapi bahwa ada juga agenda bersama Nah halal bihalal warga ini adalah Bagian dari salah satu agenda bersama Nah jadi makanya ini dilakukan dengan 3 harapan tentunya Harapan yang pertama adalah ini adalah sebagai forum yang menjembungkan antara warga dengan Pak Anies Betul satu Yang kedua adalah ini juga menghidupkan apa namanya Penyatuan ataupun ada sebuah pertemuan di level masyarakat, di level warga Antara kelompok-kelompok perubahan Nah biar bertemu di level basis masyarakat Nah supaya Narasi, cerita, ngobrol tentang Anies Dan tentang masa depan di Indonesia itu terbangun di level bawah Tidak hanya menjadi diskusus elite Tapi juga di level bawah Nah kita ini sampai dengan saat ini sudah ada 4.000 titik yang mendaftar ya Nah itu kita harapkan muncul di bawah, di level masyarakat Yang ketiga, bahwa kita ingin kenapa dilaksanakan ini di hari Rabu Nah inilah yang kita ingin bahwa kita ingin dorong Karena pemilu nanti dilaksanakan pada hari Rabu Yes, sangat jauh Kita ingin bahwa setiap Rabu malam Nah itu masyarakat ada musyawara rebuan Ada majelis rebuan Jadi seluruh mau itu elemen partai, mau dari relawan, mau individu Yang punya semangat yang sama, kita kumpul di hari Rabu Di basis kita masing-masing, kita evoluasi Karena kita tahu bahwa kita ingin mementum pemilu ini adalah Mementum warga menentukan masa depannya Mementum rakyat menentukan masa depannya Sehingga Anies mengatakan Kalau negara mengintervensi Berarti negara sedang melecehkan rakyatnya Nah kita tidak ingin rakyat direcehkan Dan rakyat juga ingin negara tidak melecehkan Nah sehingga ini adalah menjadi peristiwa rakyat Nah karena rakyat akan menentukan petugasnya Yang akan bertugas selama 5 tahun ke depan Sahabat SCTN semua yang sudah menunggu ini saatnya Ini sudah dimulai Orang-orang sudah berkumpul di dalam Dan kita akan lihat bagaimana kehebohan, keseruan Halal bihalalnya warga Dengan Bapak Anies Rasid Baswedan Capres kebanggaan kita Kita masuk Kemon Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita tergabung dalam halal biala warga ini Sehingga ini menjadi jembatan Antara warga dengan pemimpinnya Dan yang ketiga adalah Insya Allah ini juga Menjadi awalan Kenapa kita gelar halal biala warga ini Pada hari Rabu Kita inginkan bahwa Insya Allah 2024 nanti Pencoblosan juga Untuk menentukan siapa Presiden Republik Indonesia Dan Insya Allah Amis Rashid menjadi presiden Itu dikongsi Baiklah Kita saksikan arahan dan kesan Dari Wahat Alim Rashid Dari 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 Berlebih dari 1.500 lokasi dalam keluarga lain Khususnya pada para peserta kegiatan ini Yang datang dari pulau-pulau ke luar Hingga di wilayah-wilayah terdalam dari ini Pelopai, Sumbah, Papua Selatan, Bahweyan Dan juga peserta dari luar negeri Ada dari Pospali, ada dari Pemada Ada berbagai wilayah Kehadiran dan ambusiasmu Pertama semua merupakan refleksi dari semangat dan keinginan kuat Untuk bersama-sama menyambung silaturahmi yang terpangsa Sekaligus ikhtiar untuk menjemput perubahan Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa Kita semua yang bekerja di sini Tenang bekerja karena idealisme Karena gagasan Dan relawan itu tidak dibayar Bukan sekarang tidak bernilai Tapi sekarang tak bernilai Ini menurut saya halal bihalal digital Saya yakin pihak lawan belum pernah lakukan Karena kurang pengetahuan Barangkali saya tidak tahu Tapi ini kecerdasan tersendiri Dalam menggunakan informasi Jadi internetnya berbunyi Jangan internetnya buat nonton boket Yang begini positif Bisa dakwat Bisa silaturahmi Jadi oleh karena itu Ini pilihan cerdas Ini jalan yang terbaik Bayangkan Saya dengar tadi 4.000 titik 4.000 titik itu Berapa dimensi turunan Jadi insya Allah Kalau pakai teori probabilitas Kemenangan ini sudah depan mata Amin Amin Ternyata kan tahap demi tahap Kemajuan itu nampaknya Dan sifatnya urisinil Apa urisinil? Apa namanya itu? KBA 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 singkatan apa itu? Terbitans Satu Punya sendiri kan? Mandiri kan? Dibayaran manis kan? Ini juga sepul zaman Mandiri Saya dengar pihak lawan Setiap Apa namanya Deklarasi Itu 15 juta Walaupun cuma 10-20 orang Gitu ya Kalau gak bener ya dibantah aja Jangan terus dibilang Tapi bang upaya pencegalan ini Luar biasa Bang Apanya gak berhenti Penjagalannya Gini teori Pencegalan semakin besar Itu beresiko Insya Allah kemenangannya juga besar Amin Itu itu teori Positive thinking Seperti gini contoh Per ya Per Kalau ditekan Itu memang Sangat Menjadikan Ditertekan Tapi daya Humbelnya gimana? Daya Lebih keras Jadi ini sudah Tunggol Contoh lagi Nabi Yusuf Dicemplungin Malah keluar Nabi Yunus Dipakain malah keluar Gini Nabi Ibrahim Dibakar Malah survive Nabi Musa Malah bisa menggelamin Si Firavun Jadi harus ada sunat Tendam itu Justru kalau gak ada gini Saya curiga Kok bagus-bagus aja Berarti Ini skenario Hal ini enggak Insya Allah Saya juga tidak selalu benar Tapi Saya selalu gunakan Tiga hal penting Satu fakta Dua data Tiga logika Logika ini gak bisa dibohongin Kalau fakta datanya lengkap Jelas Dan cermat Tiga kategori ini penting Dari forum ini Mesti lahir Lewat KB News Lewat Saiful Jaman Tolong Dibuat klinik hukum Di tiap desa Di tiap pelurahan Apa fungsi klinik hukum? Ada banyak Antara lain yang utama Jaga Di TPS Foto-foto itu C1 Dan kalau ada Ini Kecurangan Ributin di tempat Ributin Jangan dikumpulin Nunggu ke MK Di kalahin lagi nanti Dicurangin lagi Saya gara-gara Ngomongin Kita anggap dulu Sobel lain Berapa Ya jadi oleh karena itu Teori ini sekarang Harus kita berani Dengan Keterbukaan kan Jadi enggak masalah Memang ada kecurangan Anda foto Anda videokan Punya data yang kuat C1 Kan C1 Terkesual Itu yang Anda Harus Perjuangkan Apa lembaga Klinik hukum Di tiap Di tiap desa Kalau perlu kantornya Di sebelah polsek Jangan kita malah ketakutan Jumput-jumput Sebelah polsek Dan kita banyak kader Sebuah Indonesia Saya punya Anak buah Lawyer saya ada Lewat Peradmi Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia Saya ketokong Bina Jadi ini bisa menjadi Basis-basis Di TPE Tapi Pak Dalam beberapa Belakangan terapi Ini Aleksander Spanthus Nomor 3 Pak Menurut Sur P Menurut Sur P Itu gimana Pak Itu bukan Sur P Tapi Sur P Sur P Sur itu apa Tentu Tentu P Jadi kalau Sur P Yang nomor Tiga Tentu Ngaruh Ngaruhnya itu Kalau nanti KPU-nya juga Dipengaruhi Itu Sur P Bukan Sur Jelas ya Bedanya apa Sur P Sampai jumpa